Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi dalam acara mengupas tuntas emiten bersama PT Samuala Sekuritas. Kali ini kita akan membahas PT Vale Indonesia TBK atau dengan kode saham INKO yang merupakan produsen nikel yang sudah berkecimpung di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Saat ini dengan sentimen positif yang sedang membayangi industri nikel secara keseluruhan, emiten INKO ini cukup menjadi salah satu topik para investor dengan total market cap saat ini mencapai 66 triliun rupiah. Nah sekarang kita telah bergabung dengan Bapak Sigit selaku Head of Investor Relations dan Treasury dari PT Vale Indonesia atau INKO yang akan memberikan pemamparan terhadap PT Vale Indonesia sendiri dan kemudian setelah pemamparan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan dengan Pak Sigit. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Bu Desi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke PT Vale Indonesia. Selamat sore kepada semua partisipan yang join dalam Samuel Sekuritas webinar ini. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan memaparkan mengenai PT Vale. Mungkin kita akan menyampaikan terlebih dulu highlight mengenai PT Vale. kemudian performance kami sampai dengan kuartal 3 karena kuartal 4 saat ini belum official kami rilis kemudian nanti kami akan juga menyampaikan mengenai Nickel Market Outlook dan future plan yang ada di PT. Vale bersama saya ada Ibu Lydia Johana yang merupakan investor relation analis dan saya sendiri Matthew Sikit Harisulistia Head of Investor Relations and Treasury di PT. Vale Indonesia mungkin kita bisa mulai dari pemaparan MIT PT. Vale ini merupakan misi dan visi dan values dari PT. Vale yaitu untuk men-transform natural resources menjadi prosperity and sustainable development kemudian visi kami adalah menjadi number one global natural resources in creating long term value through excellence and passion for people and planet kami mempunyai values ada 6 life matters most value our people, price our planet, do what is right, improve together, dan make it happen ini kurang lebih histori dari PT. Vale kami adalah perusahaan kontrak karya yang menandatangani pertama kali kontrak karya kami dengan pemerintah Indonesia di tahun 1968 kemudian kami melanjutkan dengan konstruksi yang pertama kali kami lakukan di tahun 1973 kemudian pertama kali kami produksi nickel matte product di tahun 1978 di tahun 1988 Inco Limited, founding shareholder kami menjual 20% kepemilikan sahamnya kepada Sumitong Metal Mining dan di tahun tersebut proporsi penjualan produk kami atau off-take produk kami dijual 80% ke Vale Kanada atau Inco Limited dan 20% ke Sumitong Metal Mining kemudian di tahun 1990 PT. Vale pada saat itu memenuhi komitmen dari kontrak karya untuk melakukan divestasi 20% kami menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi tapi pemerintah Indonesia pada saat itu tidak bisa me-exercise divestasi 20% saham ini dan meminta PT. Vale untuk melakukan IPO dan di saat itulah kami sudah resmi grup publik listit di IDX di tahun 1990 di tahun 1996 PT. Vale melakukan amendment terhadap kontrak karya dengan pemerintah ini menandai perpanjangan operasi kami sampai dengan tahun 2025 kemudian di tahun 2014 mengikuti amanat dari Undang-Undang Minerba di mana semua kontrak karya dan PKP 2B diminta untuk melakukan amendment terhadap kontrak karya kami di tahun 2014 merupakan perusahaan kontrak karya pertama yang menandatangani amendement kontrak karya ini ada beberapa key items atau key point yang menjadi hasil dari negosiasi di mana kami mendapatkan hak untuk memperpanjang operasi kami 2x10 tahun sampai 2045 kemudian ada beberapa komitmen investasi kami yang harus kami jalankan untuk area konsesi kami di Soroako, di Pomala, dan di Baudopi kemudian termasuk juga di dalamnya ada kewajiban kami untuk melakukan divestasi lanjutan 20% untuk memenuhi total semuanya 40% dan di bulan Oktober 2020 kami berhasil menuntaskan divestasi ini Inalum, Sumitomo, dan Vale Kanada melakukan transaksi jual-beli saham untuk 20% kepemilakan saham sehingga Inalum masuk sebagai pemegang saham PT. Vale Next Nah ini komposisi dari shareholder, manajemen, dan karyawan di PT. Vale perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil dari divestasi di komposisi pemegang saham PT. Vale berubah dengan kepemilikan saham Inalum mencapai 20% kemudian saham dari Vale Kanada turun dari 58% menjadi 43,79% kemudian kepemilikan saham dari Sumitomo juga mengalami penurunan menjadi 15% ini dampak dari transaksi divestasi yang yang kami lakukan dengan Inalum kemudian dari sisi kepemilikan dari sisi komposisi manajemen juga mengalami perubahan kami sebelumnya 6 sekarang menjadi 7 dimana 6 dari BUD kami merupakan orang Indonesia ada satu yang dari Brazil Bapak Vinicius yang menjadi CEO kami tambahan satu itu adalah Bapak Andrian Sahcaniago yang merupakan representasi dari Inalum dan menjadi Wakil Presiden Direktur di PT. Vale kemudian dari sisi employee perlu kami sampaikan di sini bahwa karyawan kami sampai dengan tahun 2019 kemarin berjumlah sekitar 3.000 dengan 99,7% adalah Indonesia kita sangat sedikit sekali ekspatriat untuk di PT. Vale kemudian dari sisi kontraktor ada lebih dari 3.000 kontraktor saat ini dan mungkin berkembang lebih banyak di tahun 2020 ini kurang lebih gambaran mengenai konsesi reserve dan production yang sudah dilakukan oleh PT. Vale sampai saat ini jadi berdasarkan kontrak karya konsesi PT. Vale terdiri dari 3 blok besar ada di Sorowako, Baudopi, dan Pomala dengan total konsesi 118.000 hektare Sorowako sendiri merupakan area yang saat ini kita beroperasi untuk melakukan aktivitas pertambangan dan aktivitas pengolahan produk dari nickel mat sementara untuk Baudopi dan Pomala saat ini kami masih dalam proyek development untuk nantinya kami akan membangun fasilitas processing facility di Baudopi maupun Pomala dan nanti kami akan melakukan proyek development ini dengan partner yang kami sudah pilih kemudian terkait reserve kemudian terkait reserve reserve kami ada sekitar 107 juta metric ton ini dry dengan kadar kurang lebih sekitar 1,73% dan ini untuk dapat memenuhi kebutuhan kami sampai dengan tahun 2045 dan ini hanya membicarakan mengenai reserve yang ada di Sorowako sementara untuk resources kami masih jauh lebih besar lagi untuk bisa meng-cover semua proyek kami baik yang di Baudopi maupun Pomala in terms of production sepanjang dari tahun 78 sampai dengan tahun 2019 dan 2020 ini kita selalu mengalami kenaikan memang ada beberapa tahun ketika kami melakukan plan maintenance shutdown memang akan ada penurunan dari sisi produksi tapi di tahun 2015 ini merupakan rekod produksi kami di mana kami mencapai 81 ribu tapi dengan mempertimbangkan faktor sustainability kemudian faktor umur dari pabrik pengolahan maupun umur tambang kami banyak melakukan maintenance sehingga operasi kami bisa lebih stabil dan mungkin dari sisi produksi memang akan sedikit mengalami penurunan tapi ke depan kami merencanakan sesuai dengan komitmen kontrak karya untuk menaikkan kapasitas produksi di Sorowako ini menjadi 90 ribu ton ini kurang lebih gambaran dari proses penambangan sampai dengan proses produksi dan pengapalan yang kami lakukan di Sorowako jadi perusahaan Bette Vale ini merupakan perusahaan integrated mining di mana kami melakukan penambangan sendiri kemudian kami melakukan pengolahan proses menggunakan teknologi pirometalurgi untuk menghasilkan produk yang dinamakan nickel matte product di dalam nickel matte product ini terdiri dari 7-8% ini merupakan intermediate product 7-8% itu kandungan nickel di dalam matte-nya kemudian ada sekitar 1-2% kobalt dan 20-21% sulfur penjualan kami didasari dengan long term plastic agreement jadi dari kesepakatan kami dengan buyer dalam hal ini kita mempunyai 2 buyer Vale Kanada dan Sumitomo Metal Mining ini merupakan perjanjian jangka panjang yang bersifat wajib beli di mana semua produksi yang dihasilkan oleh PT Vale akan diambil oleh pihak buyer ada sedikit perubahan formula di tahun 2020 di mana sebelumnya nickel dan kobalt itu dihargai dengan harga referensi nickel di harga 78% dari LMA nickel tapi mulai Januari 2020 ada sedikit perubahan di mana untuk kobaltnya kita ada modifikasi dihargai di 35% dari referensi harga kobalt sebagaimana kita ketahui harga kobalt sendiri memang jauh lebih tinggi dibandingkan harga nickel ini untuk menggambarkan kondisi penambangan kami yang dilakukan di dekat danau ada tiga danau di sekitar operasi pertambangan kami dan kami sudah 52 tahun beroperasi di sana dan kami bisa menjaga agar environment atau ekosistem yang ada di dalam surrounding kami ini masih tetap terjaga termasuk untuk endemic species yang memang hanya ada di Marily Lakes ini merupakan komitmen kami untuk selalu menjaga agar operasi kami ini sustainable dan bisa terus berdampingan dengan environment di surrounding dari operasi kami PT. Vale dan Vale sendiri mempunyai komitmen untuk jangka panjang di tahun 2019 Vale menyampaikan janji atau pledge bahwa kita akan menuju carbon neutral by 2050 mengikuti Paris Agreement dan untuk jangka menengahnya kita akan melakukan pengurangan 30% dari carbon emission di tahun 2030 PT. Vale sendiri kami telah membangun dan mengoperasikan 3 PLTA yang mampu produksi 365 megawatt total PLTA ini bisa memenuhi kebutuhan dari operasi kami terutama yang kami jalankan di electric furnace di mana itu membutuhkan daya listrik yang besar pada saat kita melakukan proses peleburan dari 365 megawatt ini ada kontribusi kami sekitar 10,7 yang kami donasikan kepada komuniti di sekitar area kami beroperasi penyalurannya melalui PLN sebagai bagian dari komitmen kami kami sebenarnya mempunyai plan atau proyek yang akan kami jalankan untuk melakukan call conversion project ini adalah proyek untuk mengganti fuel atau HSFO yang sebelumnya kami gunakan di Kilen dengan coal kami sudah menjalankan sebelumnya proyek call conversion ini di dryer dan berhasil memberikan cost saving yang cukup besar bagi perusahaan tapi karena coal ini memberikan kontribusi carbon emission yang tinggi makanya kami meng-cancel call conversion project tahap kedua ini di operasi kami di Suruhaku tentunya ini menjadi challenge bagi kami bagaimana caranya agar kami tetap bisa melakukan cost saving atau reduce cost kami tapi dengan tidak melakukan penambahan dari carbon emission ini masih dalam assessment kami bagaimana cara untuk bisa tetap mempertahankan cost saving ini tapi dengan tidak mengorbankan adanya carbon emission ini sebagai tambahan inisiatif kami terkait ESG bahwa PT. Vale berkomitmen untuk menjaga operasi pertambangan kami dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti halnya reklamasi dan rehabilitasi yang kami lakukan di post mining land kami jadi sampai dengan 2019 kami sudah mencapai reklamasi sebesar 4.250 hektare dengan total mining open area kami ada sekitar 10.000 hektare nah ini merupakan pencapaian yang cukup bagus dan kami selalu mendapatkan hasil yang baik respon yang baik baik dari pemerintah maupun dari society di sekitar kami terkait pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi ini kemudian ada tambahan juga sesuai dengan requirement dari regulasi agar PT. Vale menjalankan yang dinamakan cross border reforestation ini komitmen untuk melakukan reforestasi terhadap 10.000 hektare area di luar kontrak karya kami sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap environment kemudian dari sisi community development program kami juga selalu bekerjasama dengan community dengan government untuk bisa memberikan kontribusi dalam community development salah satu program yang boleh dibilang sukses itu adalah kerjasama untuk menghasilkan organic rice sama herbal garden business yang ada di Soroakum ini hanya untuk menunjukkan mengenai award yang kami terima di tahun 2020 awal tahun kami menerima green proper ini merupakan pertama kali penghargaan yang diberikan kepada perusahaan integrated nickel mining dan kami sangat berbangga untuk bisa mendapatkan green proper ini yang pertama kali dari KLHK kemudian kami juga menerima Aditama Award untuk mining, environmental management, dan mineral conservation saya lanjutkan mengenai Q3 performance result sebelum sampai ke situ kami perlu menyampaikan sedikit mengenai safety statistik di mana PT Valley along the years mampu untuk menurunkan total recordable injury frequency rate dan juga loss work case frequency rate dengan cukup signifikan dan ini merupakan performance yang kami banggakan juga karena safety merupakan hal yang paling utama bagi perusahaan kami ini gambaran yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya jadi di bulan Oktober tanggal 7 2020 Pali Kanada, Sumitomo, dan Inalum sudah menyelesaikan transaksi penjualan saham di melalui IDX ini merupakan bentuk compliance kami terhadap kewajiban untuk melakukan divestasi sesuai amanat dari kontrak karya amandemen tahun 2014 dan ini merupakan salah satu wujud bahwa kami sudah memenuhi salah satu syarat untuk nantinya kami bisa beroperasi beyond tahun 2025 dengan mungkin bentuk dari operasinya sendiri nanti tidak dalam bentuk kontrak karya tapi nanti akan berbentuk izin izin IUPK yang akan diberikan oleh pemerintah pada saat kami mengajukan perpanjangan ini gambaran mengenai produksi yang kami bandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2020 mohon maaf kami belum bisa merilis informasi yang actual untuk 2020 karena kami baru akan melakukan release untuk production resultnya di awal Februari tapi saya bisa sampaikan di sini bahwa produksi kami sampai akhir tahun mungkin tidak akan mencapai di target yang 73.700 tapi masih lebih tinggi dibandingkan produksi tahun 2019 dari sini bisa dilihat bahwa meskipun dalam kondisi yang challenging dengan pandemi saat ini ini tidak terlalu berpengaruh terhadap proses operasi kami kami mampu menghasilkan produksi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat kami bisa mencapai produksi yang cukup bagus di tahun ini bahkan melampaui tahun 2019 ini gambaran mengenai kinerja keuangan PT. Vale jadi bisa dilihat di sini di kuartal 3 kami mampu untuk melakukan penjualan kurang lebih sama dengan di kuartal 2 tapi karena harga nikel mengalami kenaikan di kuartal 3 menyebabkan revenue dan EBITDA kami lebih tinggi cukup signifikan dibandingkan di kuartal 2 2020 mungkin akan ada sedikit pertanyaan kenapa net profitnya itu malah lebih rendah itu lebih karena faktor adjustment yang dulu kita lakukan di kuartal 2 dan kuartal 1 karena waktu itu kita mendapatkan insentif dari pemerintah untuk melakukan penurunan tax rate corporate tax rate dan itu berdampak terhadap adjustment yang dilakukan di kuartal 2 dan kuartal 1 2020 dari sisi capital kami di tahun 2020 ini kurang lebih akan spending sekitar 140 juta untuk memaintain sustaining capital kami dan nanti secara resmi angkanya akan kami publish pada saat kami release financial result dari Q4 2020 saya perlu tambahkan juga dari sisi cash operation PT. Vale tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan didorong oleh dua faktor utama yang pertama adalah harga nikel sendiri yang memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama di kuartal 3 dan kuartal 4 kemudian di sisi lain kami juga dibantu dengan harga fuel yang lebih rendah sepanjang tahun 2020 ini nah ini menyebabkan cash balance kami naik dari sekitar 260 juta di awal tahun ini menjadi sekitar 400 juta di akhir tahun 2020 next ini untuk menunjukkan margin dari PT. Vale Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa dengan semakin naiknya harga nikel sampai dengan kuartal 3 dan nanti akan lanjut di kuartal 4 gap atau marginnya akan semakin lebar dan itu menunjukkan profitability dari perusahaan akan semakin bagus dari sisi cash cost of revenue per unit itu juga mengalami penurunan ini lebih disebabkan karena faktor harga bahan bakar atau fuel yang memang mengalami penurunan di tahun 2020 tapi mungkin di kuartal 4 ini akan mengalami sedikit kenaikan di atas 6.500 karena memang harga fuel ada mengalami kenaikan kemudian dari sisi produksi di kuartal 4 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan kuartal 2 dan kuartal 3 tapi sepanjang tahun kita masih bisa expect bahwa cash cost of revenue ini akan ada di bawah 7.000 yang merupakan pencapaian yang cukup bagus untuk cost dari perusahaan ini mengenai nickel market outlook disini mungkin saya bisa tunjukkan bahwa di chart ini ada pergerakan atau movement dari harga nickel selama 2 tahun dari awal Januari 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 kalau sepanjang tahun 2019 mungkin story dari nickel market itu lebih karena didrive oleh sentimen karena pemerintah Indonesia waktu itu mencanangkan untuk melakukan or export ban di tahun 2020 tapi isu itu sudah mulai terakumulasi dari pertengahan tahun 2019 nah ini yang mendrive kenapa kok organical waktu di 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan sampai di level 18.000 per ton tapi ada sedikit penurunan yang cukup signifikan pada saat itu karena isu yang ada di LMA inventory sendiri karena waktu itu ada penarikan yang cukup besar di LMA sehingga LMA inventory-nya drop tapi ternyata ini ada transaksi derivatif yang ada satu pihak yang melakukan cancel warrant sehingga LMA inventory-nya itu naik lagi nah ini yang menyebabkan harga nickel pada saat itu mengalami penurunan yang cukup signifikan kemudian lanjut ke tahun 2020 ceritanya sedikit berubah bukan lagi mengenai or export ban tapi lebih ke cerita mengenai COVID-19 jadi di awal tahun sudah mulai ada ada isu mengenai COVID-19 di China kemudian WHO sudah secara ofisial mendeklare adanya pandemi terhadap COVID-19 nah ini sepanjang Q1 2020 sampai dengan mungkin bulan April gitu ya itu harga nickel mengalami penurunan yang signifikan bahkan menyentuh ke level 10.000 pada saat itu tapi dengan mulai recovery-nya China kemudian banyak sentimen-sentimen positif yang muncul terkait dengan penemuan vaksin kemudian recovery di China itu berlanjut lebih advancing mereka mulai membangun pabrik-pabrik mereka mulai beroperasi kembali kemudian ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah terutama di China untuk EV dan story mengenai EV sendiri juga mengalami pemberitaan atau akumulasi yang cukup-cukup signifikan terutama ketika Tesla, Elon Musk meng-announce bahwa mereka meng-invite ke semua nickel producer untuk memproduksi lebih banyak nickel lagi karena kebutuhan terhadap demand dari baterai nah ini mungkin kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan dari bulan April sampai bulan Desember ini meskipun ada beberapa waktu ada penurunan tapi secara trend mengalami kenaikan yang signifikan nah berbicara mengenai market sendiri tentunya kita berbicara mengenai demand dan supply jadi dari sisi demand bisa dibagi tiga driver yang besar yaitu demand dari stainless steel kemudian demand dari auto atau baterai kemudian dari high value dari stainless steel kita bisa sampaikan bahwa dengan recovery dari China ini ternyata bisa bisa mendrive adanya kenaikan harga nickel yang cukup signifikan karena ternyata stainless steel production itu tumbuh dengan sangat-sangat progressing sepanjang mulai dari awal Q2 sampai dengan akhir tahun dan meskipun kalau kita bandingkan antara produksi stainless steel di tahun 2019 sama 2020 mungkin ada sedikit penurunan tapi secara production volume dari stainless steel itu tidak terlalu jauh dibandingkan tahun 2019 inilah yang menyebabkan harga nickel sebagai komponen utama terutama yang kelas 2 nickel itu mengalami kenaikan yang signifikan di sepanjang tahun 2020 ini kemudian dari sisi stok stainless steel juga mengalami penurunan nah ini mungkin akan menjadi hal yang harus diperhatikan ke depan apakah stok dari stainless steel ini akan tetap berlanjut atau nanti akan kembali dengan produksi yang lebih tinggi kemudian yang menarik adalah terkait baterai jadi kalau kita melihat dari pasar electric vehicle sendiri dibandingkan dengan automotive sales automotive sales di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan kurang lebih sekitar 14-15% compare dengan tahun 2019 tapi yang menarik adalah EV sendiri justru mengalami kenaikan di tahun 2020 sekitar 30-40% dibandingkan tahun 2019 dan kenaikan ini juga menarik karena tidak hanya terjadi di China tapi juga kenaikan ini juga terjadi di Europe nah ini yang menyebabkan ekspektasi orang dengan kenaikan EV sales ini bisa mendrive permintaan terhadap baterai yang nantinya juga akan di mana baterai itu komponen utama saat ini diharapkan nickel bisa berperan lebih besar di situ karena nickel memang sangat dibutuhkan di baterai untuk lebih menjaga atau memperdensity dari si baterai ini akan meningkat sehingga jarak tempuh dari electric vehicle itu akan menjadi semakin jauh kemudian untuk high value memang saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sangat terpengaruh dengan dampak pandemi dari sisi supply hal yang harus diperhatikan adalah bahwa supply dari kelas 2 nickel atau yang untuk memenuhi kebutuhan stainless stainless steel mungkin saat ini dalam tahap yang cukup tinggi gitu ya terutama di Indonesia dengan investasi yang sangat besar dilakukan di Indonesia sehingga NTI producer di Indonesia itu mengalami kenaikan bahkan bisa melampaui NTI producer di China nah ini merupakan satu hal yang saling ter-offset gitu ya China sendiri mereka mengalami kendala dari sisi supply ore karena ada ore export ban dari Indonesia tapi di sisi lain ada offsetting dari NTI producer di Indonesia sehingga supply dari NTI ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi nah ini yang menyebabkan kalau kita melihat market balance dari nickel sendiri tahun 2020 ini sebenarnya masih dalam posisi yang surplus artinya memang supply lebih tinggi dibandingkan demand dan di 2021 kemungkinan besar masih dalam tahap yang surplus juga tapi secara jumlah akan lebih kecil dibandingkan tahun 2020 nah diharapkan dengan demand yang lebih tinggi nantinya di sektor baterai gitu ya tapi ini merupakan kelas 1 nickel ini akan makin mengurangi surplus bahkan mungkin di tahun yang lebih longer term gitu ya di tahun 2025 ke atas itu justru akan defisit yang cukup besar terutama defisit terhadap kebutuhan dari nickel yang mensupport baterai nah kalau dari sisi price sendiri seperti yang ditunjukkan bahwa di Desember average price-nya ada di Rp16.800 dan ini makin naik gitu ya sampai dengan saat ini ada di sekitar Rp17.900 bahkan kemarin sempat menyentuh di Rp18.000 ini hanya menggambarkan mengenai perbandingan dengan dengan community yang lain dengan copper, dengan teens atau timah pergerakan community ini ternyata secara trend juga mengalami hal yang sama dimana harga nickel dan harga copper secara trend mirip sekali tapi untuk yang teens memang ada sedikit berbeda sorry, yang agak berbeda justru yang copper tapi secara trend masih kurang lebih sama saya akan berbicara mengenai future plan PT.Vale tapi sebelum PT.Vale saya menyampaikan future plan mungkin saya menyampaikan mengenai or body-nya PT.Vale sendiri jika dibandingkan dengan produser-produser yang lain ini worldwide gitu ya jadi Sorowako sendiri memang sangat kaya dengan saprolet ore dan dia mempunyai jumlah yang cukup signifikan cukup tinggi ini reserve dan resource kemudian di Pomala juga cukup besar untuk saprolet-nya dan di Baudopi juga memiliki sumber ore yang cukup signifikan nah di limonet-nya ini hal yang menarik adalah di Pomala mempunyai limonet yang cukup tinggi juga bahkan kalau kita bandingkan antara limonet-nya Pomala dengan saprolet-nya sebenarnya lebih tinggi di limonet-nya nah ini yang mendasari kita dengan Sumitomo Metal Mining di mana kami akan berpartner untuk membangun processing facility dengan teknologi edspal di Pomala kemudian untuk Sorowako sendiri kami juga kaya dengan limonet nah ini akan menjadi salah satu opsi ke depannya jika kami berhasil dengan proyek di Pomala mungkin kami akan melanjutkan proyek kami di Sorowako untuk bisa mengolah limonet ini sehingga nanti bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan elektrik vehicle atau baterai nah ini kurang lebih future plan dan partnership structure yang nanti akan kami lakukan jadi untuk sesuai dengan komitmen kontrak karya di tiga konsesi ini kami diminta untuk melakukan expansion project di mana untuk Sorowako kami diharapkan untuk menaikkan kapasitas produksi kami menjadi 90 kiloton saat ini kami jalankan proses untuk melakukan stabilisasi dan reliability dari proses produksi kami processing facility kami sehingga bisa mencapai level yang di saat ini sekitar 75 ribu ton dan kami sedang mengakses kemungkinan untuk membangun line baru untuk bisa menambah kapasitas produksi di sekitar 10 sampai 12 ribu ton tapi saat ini masih dalam tahap studi dan diharapkan sebelum akhir tahun 2025 ketika kontrak karya berakhir kami sudah memiliki plan yang lebih firm dan sebisa mungkin pada saat itu kami sudah punya proyek yang sudah ongoing untuk bisa mencapai ke 90 kiloton tersebut kemudian untuk Yampo Mala sebagaimana yang tadi saya sampaikan kita bekerjasama dengan Sumitomo Metal Mining akan membangun H-File Processing Facility di sana kita akan membentuk joint venture company dengan Sumitomo dan di mana nanti operasi pertambangan akan dilakukan oleh PT. Fale dan PT. Fale akan mensupply ore, limonade kepada GV Company yang akan memproduksi H-File tersebut kemudian di Baudopi kami sudah memilih partner kami ini China Partner kami akan membangun RKF Processing Facility di Baudopi ini nanti untuk memenuhi kebutuhan lebih ke stainless steel memang karena tipe dari biji nikel yang ada di Baudopi ini memang lebih cocok untuk diproses menggunakan RKF Processing Facility kemudian kita juga masih mengevaluasi opsi untuk mendevelop Saprolite-nya Pumala ada yang Pumala tadi sebagaimana saya sampaikan selain limonade dia juga kayak Saprolite dan dengan perkembangan NPI Production yang ada di Indonesia bisa jadi nanti bentuk kerjasama yang akan kami lakukan adalah melakukan supply ore terhadap NPI producer yang ada di Indonesia kemudian untuk Suruako mungkin kami akan lebih menunggu dulu hasil dari Processing Facility H-File di Pumala sehingga kami bisa jalankan proses teknologi ini di Suruako untuk mengolah biji limonadnya ini untuk menggambarkan mengenai development project sepanjang tahun 2020 kemarin perlu kami sampaikan bahwa di Pumala sendiri beberapa key permit itu sudah kami terima Amdal kemudian Forestry kemudian yang Visibility Study yang dari government kami sudah terima hanya memang pada saat kami mengajukan dulu itu merupakan bentuk yang integrated dan saat ini kami dalam proses untuk men-split perizinan itu dari yang sebelumnya satu ke integrated PT Valley sekarang untuk mining di PT Valley kemudian untuk yang processing facility di GV company-nya untuk Bahu Dupi kami masih in progress untuk mendapatkan permit tersebut karena memang dari sisi timeline project ini Bahu Dupi memang cenderung belakangan Pumala sudah jauh lebih advance kita sudah melakukan proses studinya lebih lebih dulu dibandingkan yang Bahu Dupi kemudian untuk pelabuhan kami sudah melakukan pembelian pelabuhan yang akan mensupport dari Pumala H.PAL ini dan kami sedang melanjutkan untuk melakukan early work dan land acquisition di Pumala tapi memang kami belum mencapai tahap di visibility tadi karena ini masih on progress terkait permitting tadi kemudian terkait negosiasi dengan partner kami secara teknikal masih tetap perlu di assess lebih lanjut kemudian secara ekonomis juga masih kami lanjutkan perhitungannya mengingat H.PAL ini mempunyai investment yang sangat besar mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa investasi untuk project H.PAL ini kurang lebih sekitar 2,5 billion USD dan tentunya ini nanti perlu kita hitung dengan lebih cermat agar project ini bisa visible baik dari sisi teknikal maupun dari sisi keekonomiannya oke nanti mungkin ini sudah slide yang terakhir jadi memang sebagaimana kami disampaikan ekspektasi kami untuk project yang di Pemalam maupun Baudopi kita bisa menyelesaikan final investment decision diharapkan by end of 2021 tapi mungkin dengan kondisi COVID yang masih belum selesai kita mungkin akan sedikit lebih mundur mungkin di awal 2022 mungkin itu yang bisa kami sampaikan bisa saya hand it over ke Bu Desi terima kasih Pak Sigit dan Bu Lidia atas paparannya untuk sesi berikutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab pertanyaan pertama dari Ibu Fina mengenai target produksi info terutama untuk tahun ini mungkin tadi sempat dijelaskan oleh Pak Sigit tapi mungkin bisa dialaborate lagi dan mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Yostampi ini terkait rebuilding dari Furnace 4 berapa persen pengaruh pembangunan Furnace 4 terhadap produksi 2021 INCO dan berapa capex yang akan digunakan untuk rebuild Furnace 4 ini silahkan Pak Sigit terima terima kasih terima kasih untuk pertanyaan terkait target produksi mungkin kami belum bisa menjawab secara eksek tapi mungkin sebagai gambaran bahwa tahun 2021 itu sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan furnaces rebuild di bulan Mei sampai bulan November sekitar 5 bulan tentunya ini akan berdampak terhadap produksi kami dan dengan kondisi satu furnace kami mengalami shutdown untuk proses rebuild ini diperkirakan akan berdampak terhadap produksi sehingga produksi kami mungkin akan di bawah 70 ribu di bawah 70 ribu tapi mungkin kami belum bisa menyampaikan secara eksek ya cuman nanti bisa di mungkin di calculate aja bahwa akan ada 5 bulan stop produksi untuk satu furnace itu tentunya nanti bisa di calculate back kurang lebih impact seberapa tapi secara official kami belum bisa menyampaikan saat ini kemudian dari sisi capex secara total untuk capex yang diperlukan untuk rebuild itu sekitar 70-75 juta us dolar tapi spendingnya sendiri sebenarnya sudah dimulai di tahun 2020 untuk order-order barang itu kita sudah lakukan dan sudah dilakukan spending untuk itu porsi untuk tahun 2021 sendiri mungkin berkisar antara 40-50 juta sisanya kita sudah spending duluan di tahun 2020 terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Frederik Tanggela ini terkait pomala berapa besar produksi untuk H.PAL pomala project setelah mencapai full kapasitinya terima kasih jadi H.PAL pomala ini memang kita desain dengan sumitom metal mining yang memang mereka sudah proven sebagai konstruktor dan operator di Filipin mereka punya dua project di Taganito dan Koral Bay kita akan meng-copy teknologi mereka dan kapasitas yang nanti akan rencana untuk dibangun itu adalah 40 ribu ton per tahun dan ini dengan investasi kurang lebih sekitar 2,5 bilion USD tentunya ini teknologi yang komplikated kalau kita ngomong H.PAL sehingga secara konstruksi memang akan memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan RKIF dan kalau melihat ke timeline dari konstruksi sendiri itu ada sekitar 4-5 tahun untuk membangun proyek H.PAL ini sampai dia nanti inisial production untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Surya ini terkait Holding Indonesia Battery dengan adanya rencana terkait Indonesia Battery menurut Bapak apakah proyek ini bisa menguntungkan INKO dan apakah INKO ada potensi untuk menjadi juga menjadi supplier terima kasih ya ini memang berita yang hot terkait Holding Battery cuman mungkin PT. Vali sendiri karena kita sudah merencanakan proyek ini dengan partner kami sebelum cerita mengenai Battery Holding ini ada agak mungkin kami tidak akan ikut secara langsung dalam Holding Battery ini dan pemerintah saat ini sebenarnya sudah menunjuk Antam untuk menjadi Inalum dan Antam untuk menjadi pihak yang nantinya akan berkontrak atau dengan battery producer ini tapi yang mungkin saya perlu sampaikan bahwa proses untuk menjadi battery sendiri itu memerlukan root yang cukup panjang sampai dengan nanti memang siap menjadi battery seperti yang tadi saya sampaikan H.PAL sendiri untuk mengolah limonide menjadi produk yang disebut MSP itu merupakan produk intermediate sebelum nanti dia akan menjadi nickel sulfate kemudian nanti diolah lagi menjadi katot sebelum nanti dia menjadi battery precursor untuk bisa feeding ke battery itu memerlukan proses yang panjang untuk melakukan konstruksinya Sumitomo dan PT Valle konstruksinya kurang lebih sekitar 4-5 tahun mungkin ada teknologi yang bisa lebih cepat tapi dengan root atau flow sheet yang cukup panjang ini tentunya harus dimanage ekspektasinya bahwa pemenuhan kebutuhan itu mungkin tidak secepat yang orang perkirakan sehingga bisa benar-benar langsung memenuhi kebutuhan baterai itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari sisi PT Valle sendiri kita tetap fokus untuk proyek yang ada saat ini kita akan mengupayakan agar proyek karena ini merupakan multi billion US sehingga kami akan fokus untuk menyelesaikan proyek dengan partner yang kami pilih tersebut ini ada pertanyaan lanjutan terkait produk-produknya dari Bapak Nasrullah apa bedanya produk saprofit dan labenat dan bagaimana penyerapannya ke industri baterai listrik dan stainless steel oke jadi berbicara mengenai apa nikel itu boleh dibilang sekarang itu ada dua klasifikasi ada kelas 1 nikel sama ada kelas 2 nikel kelas 1 nikel kelas 2 nikel itu yang yang sekarang banyak dipakai untuk industri stainless steel jadi semua semua produk dari intermediate produk yang nanti akan diserap oleh stainless steel itu nanti akan masuk sebagai kategori kelas 2 nikel nah kelas 2 nikel ini kalau dari sisi produksi itu menggunakan teknologi yang RKIF tadi Pak jadi RKIF nanti akan menghasilkan NPI atau menghasilkan veronical yang nanti akan diserap oleh stainless steel kalau berbicara mengenai NPI atau RKIF ini produk yang diolah dengan menggunakan Bici Saprolite karena memang secara karakteristik untuk untuk teknologi RKIF ini mereka membutuhkan nikel dengan kadar yang lebih tinggi nah kadar yang lebih tinggi ini didapat oleh Bici nikel yang Saprolite sementara untuk yang kelas 1 nikel kelas 1 nikel ini yang memang nantinya akan diperuntukkan untuk industri baterai kelas 1 nikel ini ada dua source sebenarnya ada nikel sulfida sama limonide sulfida sendiri mungkin memang nggak banyak kalau kita berbicara mengenai negara-negara tropical seperti Indonesia Filipin atau Australia itu nggak banyak adanya lebih banyak di daerah-daerah yang dekat dengan kutub Kanada Amerika itu banyak sulfidanya tapi trennya sulfida ini semakin tipis sekarang semakin sedikit sehingga orang akan lebih mengejar untuk pemenuhan kebutuhan baterai ini menggunakan limonide nah limonide ini kaya di negara-negara seperti Indonesia atau Filipin dimana secara geologis itu memang Saprolite dan limonide itu sebenarnya dalam satu cycle pertambangan jadi limonide itu ada di atas Saprolite di bawah nah waktu kita menambang Saprolite sebenarnya otomatis akan menambang limonide juga gitu nah limonide ini yang nanti akan dipakai untuk pemenuhan kebutuhan baterai melalui rute proses produksi yang masih cukup panjang gitu ya kita akan akan limonide ini akan disuplai ke H-PAL untuk diproses menjadi MSP atau NHP terus nanti akan diolah lebih lanjut menjadi nikel sulfate kemudian akan diolah lagi menjadi kator sebelum nanti dia siap untuk menjadi baterai grid nikel tersebut jadi kurang lebih seperti itu penggambarannya baik Pak untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Rudy S apakah INCO mengantisipasi potensi environmental issue dalam proses produksi oke terima kasih menarik mengenai issue environment ini jadi memang memang sudah menjadi tanggung jawab kami gitu ya perusahaan untuk selalu komplain dengan regulasi terkait environment tentunya kami juga juga patuh terhadap kebijakan atau peraturan yang mendasari compliance terhadap environment ini dan selama ini kita selalu patuh kita nggak pernah melanggar dari sisi environment kalau Bapak lihat sendiri produk-produk kami tentunya memang akan menghasilkan waste atau slack sebenarnya slack yang menurut aturan itu saat ini masih dianggap sebagai B3 sehingga kami tidak bisa melakukan proses ekonomi lebih lanjut terhadap satu limbah B3 dan kami men-stockpile atau menumpuk si waste itu sehingga tidak akan mengganggu environment yang ada di surrounding kami itu tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasi kami termasuk salah satunya yang nanti kami menjadi komitmen atau janji kami adalah terkait karbon emisi dimana kami akan menjalankan berbagai langkah agar bisa menurunkan emisi di operasi kami 30% sampai di tahun 2030 dan bahkan nanti akan mencapai karbon nitron baik ini terkait harga komoditas pak pertanyaan dari pak benjamin dari penjualan produk biji nickel PT INCO apakah terdapat kontrak harga di pasar atau seperti apa dan bisa lanjutkan dengan pertanyaan dari bapak william terkait harga minyak dan batubara yang sedang uptrend berapa persen pengaruhnya ke beban produksi INCO dan apakah INCO melakukan hujing terkait penjualan produk mungkin saya jawab dulu yang dari Pak Benyamin jadi produk kami itu dijual hanya kepada dua buyer ya Pak ya Vale Kanada dan Sumitomo Metal Mining melalui long-term kontrak dan referensi yang dipakai merupakan referensi harga pasar jadi untuk nickel kita menggunakan LMA nickel price sebagai referensi terus untuk cobalt kita menggunakan referensi fast market metal bulletin yang merupakan standar dari referensi harga pasar mengenai formulanya memang karena ini merupakan intermediate produk tentunya kita tidak bisa menghargai di 100% dari harga referensi tersebut jadi untuk konten nickelnya itu dihargai di 78% dari harga LMA nickel kemudian untuk cobaltnya itu di 35% jadi kita menggunakan referensi pasar tapi tentunya ada diskon karena ini merupakan intermediate product dan yang harus diperhitungkan atau diperhatikan bahwa PT. Valley ini diuntungkan dengan sifat dari wajib beli dan sifat long termnya sehingga kami tidak tidak ada marketing risk di sini kami tidak perlu memikirkan bagaimana untuk mencari pasar bagaimana cara untuk memanage penjualan kami karena memang benar-benar hanya kedua customer yang bersifat wajib beli tersebut kemudian terkait harga minyak memang ini menjadi challenge ketika harga minyak mengalami kenaikan yang signifikan termasuk batubara dan komposisi dari batubara minyak dan juga diesel itu berkontribusi sekitar 30-35% dari kos PT. saat ini kami memang tidak melakukan hedging terhadap minyak atau fuel itu karena memang kita masih tetap meskipun kita terdampak tapi baik lagi kita juga menggunakan referensi pasar ada MOPS ada ada New Castle Index yang kita lakukan dengan pihak supplier kami sehingga itu memang menjadi referensi harga-harga dari komunitas tersebut dan hopefully kalau kita ngomong tahun 2021 dengan harga nickel yang memang mengalami kenaikan cukup signifikan itu paling tidak bisa membantu kami dari sisi financial performance untuk bisa menetralkan bahkan kalau saya bilang justru kenaikan di harga nickel ini jauh melampaui kenaikan harga untuk fuel maupun batubara pertanyaan berikutnya ini tergait feature plan dari INCO sendiri dari Bapak Wahyu bagaimana progres Pomala dan Bahadopi mungkin bisa dijelaskan kembali timeline-nya dan selanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Selvi untuk tabtex pembangunan Pomala dan Bahadopi itu dibutuhkan berapa dan pembagian INCO untuk masing-masing GV dari Pomala dan juga GV dari Bahadopi itu berapa terkait development project seperti yang tadi saya sampaikan memang saat ini kita mau menuntaskan visibilitas tadi kami sampai ke level final investment decision dan diharapkan by end of 2021 ini kita bisa meng-conclude final investment decision itu tapi memang ada beberapa challenge yang kita hadapi terkait permitting yang tadi saya sampaikan kita harus men-split permit yang ada kemudian dari sisi teknikal kami juga harus memastikan trust level yang cukup tinggi bahwa or yang nanti akan mensupply ke pabrik itu memang sudah sesuai kemudian dari sisi pabrik sendiri juga punya teknikal yang memang sudah memadai untuk bisa lanjut ke tahap konstruksi kemudian ada beberapa hal yang terkait commercial negotiation dengan pihak Sumitomo dan juga financing itu menjadi bagian yang kita akan selesaikan sepanjang tahun ini tentunya dengan kondisi pandemi yang kita agak ada hambatan untuk kita biasanya melakukan meeting secara online bisa langsung ketemu itu ada sedikit hambatan di situ kemudian untuk hal-hal yang sifatnya teknikal tentunya diperlukan kehadiran langsung di lapangan dan ini memang menjadi hal-hal yang sedikit banyak menghambat proses sampai ke final investment decision mudah-mudahan kalau semua bisa lancar akhir tahun 2021 bisa kita selesaikan jadi kalau misalnya kita 2021 bisa selesai 2022 start construction diharapan di akhir 2025 atau di awal 2026 itu kita sudah inisial production untuk yang di Pomala kalau bau dopi mungkin memang agak sedikit terlambat dari sisi sampai ke final investment decision karena kita baru mulai untuk yang bau dopinya tapi kalau kita merefer ke historical dari RKIF sendiri secara konstruksi mereka cenderung lebih cepat karena ini sudah proven dan relatif sudah masif mungkin mereka hanya perlu waktu 2-3 tahun untuk bisa running production nya jadi kalau misalnya sampai akhir tahun 2022 baru bisa kita conclude final investment decision untuk yang bau dopi 2023 start construction mungkin di akhir 2024 atau awal 2025 kita sudah sudah bisa commercial production di bau dopi RKIF itu kurang lebih gambaran dari timeline dari projek kemudian terkait structure mungkin tadi disampaikan mengenai hal tersebut jadi untuk H-PAL sendiri investasinya itu memang sekitar 2,5 miliar USD dan kalau kita melihat bahwa ini adalah teknologi yang memang sudah dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining dan mereka memang sangat berpentingan terhadap ini secara share holding structure kami PT Valle memang akan menjadi minority kita berbicara mengenai share kepemilikan mungkin hanya sekitar 17-25% di GV partner-nya kemudian Sumitomo akan hold sekitar 75% kemudian untuk mem-funding dari projek ini kita sudah berbicara dengan Sumitomo dan dengan calon lender kami bahwa funding structure-nya itu 50% akan didanai dengan loan kemudian 50% itu akan menjadi porsi equity dari masing-masing shareholder itu kurang lebih komposisi dari shareholding structure dan funding structure yang di Pumala H-Palm nah kalau Baudopi ini masih inisial dari visibility study itu dengan kapasitas produksi yang kurang lebih sekitar 73.000 ton per tahun itu CAPEX atau capital investment itu diharapkan akan spending-nya sekitar 1,6 miliar USD dan dari sisi shareholding structure meskipun kami akan tetap menjadi minority tapi kepemilikannya mungkin akan lebih besar di sini sekitar 49% di hold oleh PT Vale kemudian 51% oleh partner kami China partner kami kemudian dari sisi funding structure nya karena ini merupakan China partner dan mereka cenderung lebih relax dalam hal funding kita berbicara mengenai 70% pendanaan akan didanai oleh loan kemudian 30% akan didanai oleh equity dari masing-masing partner itu kurang lebih mengenai capital investment dan shareholding structure dari kedua projek kami baik Pak untuk pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir mungkin bisa kita gabungkan pertama dari Pak Afandi terkait tren kenaikan saham inkos saat ini semata-mata karena kenaikan harga nikel dunia atau memang ada perbaikan manajemen bisnis dan mungkin sentimen-sentimen nya dan pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Clarice setelah Inalum masuk apakah Inalum ada perubahan kebijakan dividen dan bagaimana peran Inalum sebagai shareholder dalam mendukung bisnis Inco dan pertanyaan terakhir dari Ibu Kalista terkait divestasi yang sudah terjadi apakah setelah divestasi ini masih ada izin lain dari SDM atau sudah otomatis terjamin perpanjangan hingga 2045 itu saja Pak mungkin yang pertama terkait harga sebagaimana tadi saya sampaikan harga nikel saat ini mungkin tidak merepresentasikan kondisi fundamental kalau kita ngomong mengenai inventory jadi kita ketahui tahun 2020 masih ada surplus di situ tapi mungkin yang menarik adalah bahwa organik ini naik karena memang ada sentimen yang bagus dari sisi dua komponen besar yaitu stainless steel dan EV stainless steel sendiri meskipun memang kalau dibandingkan 2019 produksinya ada di bawah sedikit di bawah tapi recovery-nya sangat cepat begitu kembali beroperasi di April 2020 China sudah mulai membuka pabriknya mereka sudah mulai beroperasi akselerasinya tinggi untuk stainless steel ini tetap beroperasi terutama di China ini yang menyebabkan demand dari nikel sendiri untuk stainless steel cukup stabil artinya memang ada demand yang besar di situ dan story mengenai EV sendiri ini memang menarik karena ternyata meskipun EV sendiri itu bukan komponen terbesar terbesar total demand total demand nya nikel tapi kenaikannya itu sangat-sangat berasa gitu Pak terutama di tahun 2020 ini kenaikan 30-40% dibandingkan tahun lalu dalam kondisi pandemi tentunya itu memberikan ekspektasi yang besar bahwa tahun-tahun ke depan ini pasti akan lebih tinggi lagi apalagi dengan green energy orang cenderung nanti akan berpikir ke arah situ sehingga ini makin mempercepat adopsi dari electric vehicle itu dalam industri automotif nah ini yang mendrive orang mempunyai sentimen yang besar terhadap nikel sehingga meskipun kalau kita melihat secara fundamental dari market balance-nya memang surplus tapi dari sisi demand-nya sendiri memang mengalami kenaikan terutama di sektor baterai nah ini mungkin mungkin menjadi hal yang memicu sentimen orang untuk lebih melihat kenaikan harga nikel ini tentunya kalau industri seperti kami yang memang highly correlated dengan harga komoditas harga nikel share price kami tentu akan ikut dengan pergerakan harga nikel tersebut ini kurang lebih untuk menjawab pertanyaan terkait dari share price yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi saat ini tentunya kami sebagai perusahaan berusaha untuk memanage apa yang bisa dikontrol oleh perusahaan artinya dari sisi manajemen berkewajiban untuk bisa memastikan operasi kami berjalan dengan baik tetap bisa mendeliver produksi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun dalam kondisi yang pandemi kami memanage kos kami dengan hati-hati ini yang menjadi hal yang bisa dikontrol oleh perusahaan sementara kalau nikel price kita akan melihat bagaimana market akan merespon terhadap kebutuhan baik dari industri baterai maupun dari stainless steel pertanyaan yang lain terkait divestasi ya ya betul terkait divestasi apakah masih ada syarat lain untuk dari INKO apakah sudah otomatis terjamin izin sampai 2045 oke jadi ada beberapa persyaratan sih Bapak Ibu mengenai apakah kita memang entitle untuk untuk nanti mendapatkan perpanjangan divestasi itu adalah salah satu ada beberapa yang lain yang sebenarnya kita sudah penuhi mengenai kenaikan royalti menjadi 2% mengikuti peraturan pemerintah kita sudah penuhi kemudian kewajiban untuk melakukan pemanfaatan komponen nasional itu juga kita sudah penuhi ada komitmen investasi yang ada di sini meskipun komitmen investasi ini tidak tidak sepenuhnya berkaitan dengan perpanjangan tapi mungkin nanti akan lebih berkaitan ketika kami tidak bisa mendeliver proyek-proyek yang diminta oleh pemerintah itu nanti akan ada pengurangan dari sisi area kontrak karya atau area operasi kami nantinya tapi dari sisi requirement untuk perpanjangan mostly kami sudah bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan perpanjangan 2x10 tahun ke depan baik terima kasih penjelasannya Pak Sigit penjelasan tadi sekaligus mengekiri sesi kami pada sore hari ini webinar bersama Ibu terima kasih Pak Sigit dan Melulidia atas partisipasinya waktu dan kesempatan terima kasih dan untuk rekan-rekan Samuel Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasinya dalam webinar kali ini terus ikuti Instagram kami at Samuel Sekuritas Indonesia untuk mengikuti update event-event kami yang berikutnya terima kasih dan selamat sore oke terima kasih Pak Desi dan semuanya terima kasih semua